Ya, sekarang kita akan belajar sebuah contoh soal yang menggabungkan antara pegas dengan balok yang bergerak pada sebuah bidang datar. Nah, jadi misalkan begini, di sini kita punya sebuah pegas dengan konstanta misalkan 1000 N per meter. Nah, lalu pegas ini ditahan atau ditekan oleh sebuah balok. Jadi, ada balok yang didorong masuk pada pegas tersebut, yakni sejauh 5 cm dari posisi mula-mula ini. Nah, misalkan kita beri masa balok itu yakni 100 gram. Pertanyaannya adalah, ketika nanti balok tersebut dilepaskan, nah, berapakah besar kecepatan balok itu ketika dia terlepas atau meninggalkan pegas? Nah, berapakah kecepatan balok ini? Nah, sekarang kita bisa melihat bahwa ada dua keadaan, yakni keadaan awal di sini dari balok tersebut dan keadaan akhir di sini. Nah, kita sekarang coba pikirkan, ketika balok tersebut mula-mula menekan suatu pegas, ada energi mula-mula yang dimiliki, yakni energi potensial pegas, yakni sebesar setengah dikali konstanta pegas dikali delta x2. Lalu, ketika pegas itu dilepaskan, maka ia akan mendorong balok ini, sehingga nantinya energi potensial pegas yang tadinya tersimpan akan berubah menjadi energi kinetik. Nah, di sini kita anggap dahulu bahwa lantai tempat balok itu bergerak adalah licin. Jadi, sekali lagi, ketika pegas dari keadaan tertekan lalu mendorong balok, maka energi potensial pegas tadi akan ditransfer atau diubah menjadi energi kinetik dari balok itu yang nilainya sama dengan setengah mv². Nah, sehingga di sini kita kalau menerapkan suatu prinsip kegagalan energi, maka ada suatu perubahan dari energi potensial pegas menjadi energi kinetik balok. Jadi, setengah k-delta x2 sama dengan setengah mv². Nah, ini kita bisa coret dahulu setengahnya, lalu kita hitung konstanta pegasnya sama dengan, kita hitung di sini, k-delta x2 sama dengan mv². Jadi, seribu dikali, perubahan panjang pegasnya tadi 5 cm, namun kita harus ubah dahulu ke meter, yakni 0,05, lalu masanya 100 gram. Jadi, di sini kita harus benar-benar menggunakan sistem satuan MKS. 100 gram, 0,1 kilogram, dikali v². Ya, baik kita hitung, jadi ini seribu dikali 25 per sepuluh ribu, sama dengan per sepuluh dikali v². Nah, ini bagus angkanya. Jadi, v²-nya 25, maka kecepatan balok itu ketika meninggalkan pegas adalah sebesar 5 meter per detik. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana kalau lantai tempat pegas itu, balok itu bergerak adalah lantai yang kasar. Jadi, kita sekarang gambar kembali. Mula-mula tadi, pegas ini dalam keadaan tertekan, yakni sejauh 5 cm. Lalu, balok ini dilepaskan, pegas ini dilepaskan, sehingga balok ini bergerak. Nah, karena lantai sekarang adalah lantai yang kasar, maka pada suatu posisi tertentu, balok ini nanti akan berhenti. Nah, pertanyaannya adalah berapakah jarak yang ditempuhnya ini dari keadaan ketika pegas itu melepaskan balok atau pegas dalam keadaan normal. Nah, sekarang kita akan coba memikirkan dengan konsep kekekalan energi mekanik dari keadaan mula-mula ini sampai dengan balok itu berhenti. Jadi, sekali lagi, waktu mula-mula ini ketika pegas ditekan oleh balok, maka akan ada energi yang tersimpan, yakni dalam bentuk energi potensial pegas yang nilainya setengah K delta X kuadrat. Nah, lalu ketika balok kita lepaskan dari posisi mula-mula ini, lalu bergerak hingga melewati posisi normal pegas dan kemudian berhenti. Jadi, kita langsung dari keadaan awal satu ini sampai dengan keadaan ketika balok ini berhenti. Dua, ada terjadi perubahan energi apa saja. Nah, tentu waktu dia di posisi pegas normal, balok ini punya kecepatan seperti yang kita sudah bahas pada soal sebelumnya. Nah, lalu kecepatan ini kemudian akan diperlambat hingga berhenti. Jadi, energi kinetik balok ini kemudian akan berubah menjadi atau dikurangi oleh usaha dari gesekan. Sehingga dia berhenti dan energi kinetiknya nol. Nah, kalau kita perhitungkan semua proses dari posisi awal ke posisi akhir, maka pertama ada energi potensial pegas yang dimiliki. Lalu, sepanjang gerak balok itu, ia mendapat gaya gesek. Dan gaya gesek ini akan mengurangi energi potensial pegas tadi, yakni minus usaha dari gaya gesek. keadaan akhir balok itu di posisi dua adalah berhenti. Jadi, artinya energi kinetiknya di situ benar-benar habis nol. Nah, ini adalah suatu konsep usaha energi yang kita terapkan pada soal ini. Jadi, sekarang kita akan hitung energi potensial pegas dikurangi W gesek sama dengan nol. Energi potensial pegasnya tadi setengah dikali K delta X kuadrat. Nah, lalu usaha dari gesekannya gaya gesek dikali jarak total yang ditempuh. Nah, hati-hati jarak total yang ditempuh di sini adalah pertama ada jarak tekan dari balok itu yakni 5 cm lalu ada tambahan dari posisi pegas normal di sini sampai dengan ia berhenti. Jadi, totalnya adalah 5 cm ditambah D sama dengan nol. Nah, kita bisa hitung setengah dikalikan seribu terus tadi delta X-nya 5 cm dikurangi gaya gesek gaya geseknya di sini koepisien gesek dikalikan dengan normal yang adalah sama dengan mg. Nah, kita tadi beri informasi tambahan dahulu yakni koepisien geseknya misalkan 0,2 jadi 0,2 dikali masa baloknya 100 gram jadi 0,1 dikali g-nya 10 lalu 0,05 ditambah D yang kita kita bisa hitung di sini 500 dikali 25 bar 10 ribu sama dengan di sini 0,2 dikali 0,05 ditambah D sama dengan 0 Nah, kita sederhanakan dahulu 25 dibagi jadi 10 20 25 dibagi 20 sama dengan 1,25 jadi 1,25 sama dengan 1 per 5 dikali 5 per 100 tambah D 1,25 kita kali 5 6,25 sama dengan 5 per 100 ditambah D atau 0,05 ditambah D Nah, kita dapat D-nya yakni sejauh 6,2 meter